Ratusan mahasiswa Universitas Lampu Mangkurat atau ULM Banjermasin di edukasi terkait literasi keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Regional 9 Kalimantan dan Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Kalimantan Selatan. Edukasi diberikan mengingat mahasiswa berada di usia rentan terlibat tercerat pinjaman online alias pinjol. Pasalnya, tingginya kebutuhan selama berkuliah ditambah mereka yang berstatus sebagai pendatang menempuh pendidikan, membuat tak sedikit harus memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya dengan berhutang. Bahkan tak sedikit pula yang terlibat dalam pinjol ilegal yang tak masuk dalam pengawasan OJK. OJK dan MES tak ingin kasus ratusan mahasiswa IPB yang terjerat pinjol di akhir tahun lalu terjadi di Banjermasin. Selain di edukasi bijak dalam berhutang, mahasiswa juga diminta dalam cerdas untuk berinvestasi. Berdasarkan fakta bahwa umur mahasiswa disaran 19 tahun sampai dengan 30an, itu adalah umur-umur yang rentan dalam pinjol ini atau pinjaman online. Maka itu kita menyesal khususnya para mahasiswa agar mereka lebih berhati-hati, keutama adalah terhadap pinjaman online yang ilegal. Ciri-cirinya tadi sudah dijelaskan apa itu bedanya pinjol ilegal dan Pintek Landing atau P2P. Sangat jelas ya bedanya. Kalau sudah minta nomor kontak, telpon kita itu pasti ilegal, ya kan? Pumbok kita semuanya diminta, itu pasti ilegal. Tapi kalau hanya camilan ya, kameranya, ya kan? Terus lokasi kita, itu kan memang biasa untuk keperluan administrasi dari sebuah perusahaan Pintek Landing. Mungkin itu perlu diperhatikan oleh mahasiswa ya. Tapi intinya, kalau bisa tidak berhutang, nggak usah berhutang. Tapi kalau memang terpaksa, ya pilihlah yang legal. Kami, Pegadian Syariah, bekerjasama dengan masyarakat ekonomi syariah, tentunya ingin menyiapkan masyarakat yang sehat di kemudian hari, masyarakat yang sejahtera. Salah satunya adalah menyiapkan generasi-generasi milenial yang cerdas di dalam berinvestasi maupun dalam berhutang. Oleh karena itu, tema kita pada pakar ini sangat luar biasa ya. Bijaksana dalam berhutang. Dalam arti, bagaimana kita harus cerdas memilih lembaga-lembaga yang sehat. Dalam arti, tidak semudah itu ketika kita ingin berhutang, kita harus memperhatikan. Bijaksana di sini adalah bagaimana ketika kita berhutang, kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Sekali lagi, bukan keinginan, tetapi kebutuhan. Kebutuhan itulah yang akan mengantarkan kita untuk memilih lembaga-lembaga yang leka. Edukasi keuangan syariah dirangkai dengan bentuk talk show dibuka Rektor ULM Prof. Dr. Ahmad bertema bijaksana dalam berhutang, kenali manfaat dan risiko pinjol dalam konsepsi keuangan syariah. Kegiatan yang merupakan rangkaian roadshow literasi ekonomi dan keuangan syariah ini ditutup dengan penyerahan cendramata. Abdi Harlianti, Duta TV, Banjar Masim.